Halo guys, ketemu lagi dengan saya Riam Disini saya akan menceritakan sedikit tentang pemilihan shockbreaker bekas Jadi disini mungkin beberapa teman-teman ada yang pengen ganti shockbreakernya Karena sudah rusak atau pengen kelihatan lebih keren Karena dengan mereknya ya Disini jadi teman-teman pada membeli shockbreaker yang bekas gitu ya Dan masih layak pakai disini saya ingin menjelaskan sedikit Untuk ciri-ciri shockbreaker yang asli Yang saya gunakan adalah disini shock ISS DTG seri yang tanpa tabung gitu ya Disini saya sudah membeli shockbreaker-nya kebetulan disini saya punya Disini saya jelaskan berikut videonya Saksikan jangan lupa subscribe dan like-nya Terima kasih Selamat mencaksikan Oke guys disini untuk shockbreaker-nya saya pesan online ya Beli bekas ya Disini saya beli shock ISS seri DTG Barangnya sudah datang Di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk ciri-ciri shock ISS yang ori Disini saya jelaskan sedikit yang Oke disini saya jelaskan sedikit yang Oke disini saya lepas Disini saya buka dulu Saya biarkan sedikit yang disini saya gunakan Untuk ini ISS yang DTG ya Oke disini saya akan menjelaskan sedikit yang seri DTG Oke disini untuk yang jenis yang ori Itu ada nomor seri di lingkar atau di shocknya Dan disini juga ada emboss yang timbul ya Di dekat atas atau bagian bawah mungkin ya Oke disini ada satu lagi yang sedikit tersembunyi Oke mungkin disini terlihat ya Disini ada kode Disini kita Oke disini terlihat jelas Untuk kode muncul 621 Oke kamera fokus Oke disini 621 terlihat ya Itu tanda-tanda untuk ciri-ciri Untuk shockbreaker GSS yang tanpa tabung Dan di ulirnya Ulir shocknya juga Ada nomor serinya juga ya Jadi ada tiga Di emboss Yang timbul Kemudian seri muncul yang disini 621 Dan di ulirnya Oke untuk penjelasannya itu saja teman-teman Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman disini semua Oke mungkin disini saya buka satu aja ya Oke karena sama saja Oke disini penjelasannya sampai disini saja Oke jangan lupa untuk subscribe dan like-nya Sampai jumpa di video selanjutnya